Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Proses evakuasi warga yang terjebak banjir bandang akibat luapan sungai Benenai masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Korban banjir kemudian dibawa ke tempat pengungsian yang tidak jauh dari lokasi banjir. Proses evakuasi warga korban banjir di kawasan Malaka terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Petugas gabungan menyisir permukiman dan mencari warga yang masih terjebak banjir. Warga yang sudah dua hari terjebak banjir dievakuasi ke tempat pengungsian. Proses evakuasi menggunakan peralatan seadanya. Tingginya banjir dan derasnya air membuat seluruh akses jalan menuju ke setiap desa tidak dapat dilintrasi kendaraan. Banjir bandang yang terjadi pada minggu malam lalu merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi di wilayah Malaka. Selain mengevakuasi warga yang terjebak, petugas gabungan masih mencari korban yang dinyatakan hilang. Sementara evakuasi perjalanan yang lancar cuma terkenalan dengan alat perasaranan. Yang dibutuhkan itu apa? Yang kami butuhkan di sini perau karet lengkap dengan mesinnya. Kemudian kalau bisa traktor. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, Ainyus, melaporkan. Jangan lupa untuk mencari korban yang terjadi di wilayah Malaka. Jangan lupa untuk mencari korban yang terjadi di wilayah Malaka. Jangan lupa untuk mencari korban yang terjadi di wilayah Malaka. Jangan lupa untuk mencari korban yang terjadi di wilayah Malaka. Jangan lupa untuk mencari korban yang terjadi di wilayah Malaka. Terima kasih.